Intro Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persadian Kabupaten Banjar melalui bidang E-Government menggelar rapat koordinasi persiapan evaluasi program Smart City Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan sebagainya bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan Hal tersebut dikatakan Sekda Banjar yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Rahmat Dhani saat memberikan paparannya dalam kegiatan rakor evaluasi program Smart City Rahmat Dhani menambahkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mendimbing kabupaten kota menuju Smart City yang maksimal kemudian memantapkan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sementara itu, Sekretaris DKISP Kabupaten Banjar Faisal mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar telah meraih penghargaan Smart City di tahun 2021 lalu Penghargaan tersebut tidak serta merata didapatkan, melainkan bekat dukungan dari beberapa SKPD lainnya Kabit AI Government DKISP Kabupaten Banjar, Cornelius Christianto menambahkan, evaluasi ini dilakukan agar program-program dan inovasi-inovasi yang ada bisa masuk secara keseluruhan ke dalam Smart City Rakor ini juga untuk mempersiapkan evaluasi gerakan menuju 100 Smart City oleh Kementerian Kominfo RI yang akan dilaksanakan awal Oktober 2022 mendatang Rapat persiapan evaluasi program Smart City ini juga dihadiri perwakilan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar Bagus, Melda, Suara Banjar, melaporkan